Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar terkait mata kuliah manajemen rantai pasok pangat. Di sini kami menggunakan judul jaringan logistik produk susu sapi segar KPSP Setiakawan Pasuruan. Kelompok kami beranggotakan Kiliatul Amista, kemudian ada Mefinda Dwi Pigasi Lombing, Panji Ari Purniawan, dan saya sendiri Zainah Saida Uliar. Koperasi Peternaka Sabi Perlah atau KPSP Pasuruan merupakan koperasi terbesar di Provinsi Jawa Timur. Nah hasil utamanya merupakan susu sapi segar. Lokasi KPSP Pasuruan ini terletak di lereng sebelah barat Pegunungan Tengger. Wilayah kerja KPSP sendiri ini meliputi 12 desa yang termasuk pada Kecamatan Tutur Nolkojajar. Dan saat ini KPSP ini memanfaatkan teknologi informasi bagi pengembangan usahanya yang merupakan kerjasama dengan pemerintah dan organisasi lokal. Simpul asal dan simpul tujuan dari rantai pasok KPSP Setiakawan sendiri itu dimulai dari peternak sapi yang menjadi pemasok susu sapi segar. Nah rantai berikutnya ini berada pada tempat pengumpul sementara TPS yang kemudian akan dilanjutkan ke kooperasi susu setiakawan ini. Nah kooperasi susu setiakawan ini selaku supplier di rantai ini terjadi proses produksi di mana susu sapi segar akan diolah menggunakan metode UHT dan sterilisasi. Kemudian susu yang sudah diolah akan didistribusikan ke industri-industri pengolah susu. Nah di industri pengolah susu ini, susu segarnya akan diolah menjadi susu bubuk dan susu kental manis yang kemudian produk tersebut akan disebarluaskan ke pengecer dan sualayan dan kemudian akan berada di rantai pasok terakhir yaitu konsumen atau masyarakat. Berikut merupakan peta distribusi susu sektor hulu yaitu dari pabrik pengolah atau di KPS kita suruhan yang berada di Yungko Jajar menuju ke pabrik atau industri pengolah susu yang berada di Jakarta. Pada gambar tersebut menunjukkan dari garis merah menunjukkan rute pengiriman susu menggunakan jalur darat dan sedangkan garis hijau menunjukkan rute pengiriman susu menggunakan jalur laut. Selanjutnya adalah diagram jaringan logistik. Nah dari gambar ini, ini dijelaskan setelah melalui proses dikopasi, susu sapi yang telah dipastorisasi ini akan dikirim ke pabrik pengolah PT. Pabrik pengolah Jakarta melalui transpasir laut. Jadi koperasi sebagai pemilik susu ini mengatur pengiriman susu untuk berkolaborasi dengan perusahaan pelayaran yang kumpulan sebuah ekspirasi meternya ke laut atau NKL. Kemudian koperasi juga berkolaborasi dengan PPJK atau perusahaan antara jaya kepabianan, break for waterfall atau port uploading mengatur perusahaan selanjutnya dari koperasi menggunakan truk langkut ke area kontender depo atau kontender breakstation atau CFS. Kegiatan CFS ini bisa dilakukan di CFS atau kontender breakstation yang disediakan untuk konten. Setelah itu, susu yang telah diangkut oleh terpengangkut itu dikemas dalam drum dan kemudian di-stuffin dalam river container atau peti kemas berpendingin. Setelah stuffing selesai dilaksanakan, maka break for waterfall berkolaborasi dengan perusahaan pelayaran untuk proses pengirimannya ke pelabuhan tujuan. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah perusahaan pelayaran membawa river container tersebut ke pelabuhan tujuan setelah segala perusahaan pelayanan seharga pengangkut kapal selesai di proses. Sebelum kapal mengangkut river container tersebut tiba di pelabuhan tujuan, maka perwakilan perusahaan pelayanan di pelabuhan sempat berkoordinasi dengan operator pelabuhan untuk proses penyandaran kapal dan rencana kegiatan bunga atas penyandaran tersebut. kemudian break for waterfall atau form of destination ini mengatur proses pengambilan kontainer dari termenya pelabuhan tujuan dan mengatur rencana kegiatan stringnya. Nah setelah kontainer diturunkan dari kapal ke atas truk, kontainer yang telah berisi susu-susu tersebut dikirim ke pabrik pengelola PT pabrik pengelola Jakarta. Next. Nah berikut merupakan pelaku logistik pasokan dan penyandaran yaitu dari peternakan sapu perah menuju ke KPSB setiap kawan, kemudian ke industri pengelolaan susu. Kemudian untuk penyedia jasa logistik yang terlibat dalam jadikan logistik ini ada SWDC modern kapal laut, ada perusahaan perantara jasa kepabianan, dan perusahaan pelayakan. Next. Nah kemudian untuk penyedia fasilitas logistik yang mendukung dalam mengalirkan produk itu ada port of loading, ada KFS atau container free station, ada port of destination, dan repair tanko. Oke. Nah kemudian adalah permasalahan yang dihadapi yaitu kos atau biaya yang besar dikeluarkan oleh KPSB setiap kawan dan profit yang kecil didapatkan oleh KPSB setiap kawan. Hal ini dikarenakan pengelolaan susu masih menggunakan jalur darat dengan menggunakan truk. Next. Nah berikut adalah diagram Fisbon di mana diagram ini digunakan untuk pemecahan masalah yang akan kita selesaikan pada usulan solusi berikutnya. Nah yang pertama ada material yaitu disusun oleh umur simpan susu yang singkat, kemudian kualitas moda yang rendah. Moda dalam artian adalah kualitas dari transportasi yang rendah, kemudian ada kapasitas truk yang terbatas. Di mana truk hanya dapat mengangkut beberapa susu untuk diantarkan ke wilayah tujuan. Kemudian ada metode. Permasalahan pada metode yang pertama adalah proses pengadaan yang tidak tepat. Kemudian peramalan yang kurang tepat yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian ada proses distribusi yang tidak efisien. Berikutnya ada mesin. Permasalahan yang disusun adalah yang pertama transportasi yang tidak sesuai. Kemudian ada part usang, di mana part usang ini terjadi karena penggunaan kendaraan yang terus berulang, sehingga menyebabkan beberapa part pada kendaraan itu rusak. Kemudian ada rehabiliti. Rehabiliti ini adalah keandalan pada suatu moda, di mana moda tersebut itu digunakan terus-menerus yang menyebabkan terjadinya pengikisan atau part usang yang terjadi tadi. Dan pada rehabiliti ini pastinya itu akan menggunakan biaya dalam hal untuk memperbaikinya. Nah, kemudian ada men atau manusia. Permasalahan yang disusun adalah yang pertama adalah tidak mengetahui prosedur, di mana karyawan-karyawan tidak mengetahui prosedur yang seharusnya dilakukan. Kemudian ada kemampuan dalam meramalkan biaya. Kemampuan dalam meramalkan biaya ini penting dilakukan, karena untuk pengestimasikan biaya yang keluar kemudian juga dapat mengestimasikan pendapatan yang akan didapat melalui peramalan. Nah, kemudian ada kemampuan memperhitungkan kemungkinan. Hal ini juga merupakan suatu kemampuan yang penting untuk dimiliki suatu organisasi di mana karyawan bertugas untuk memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi sehingga mengetahui keunggulan, kelemahan, kemudian hal-hal kemungkinan buruk dan kemungkinan baik sehingga meminimalisir kerugian yang terjadi. Next. Nah, berikut ini adalah usulan solusi. Pengiriman menggunakan jalur laut. Sektor bulu, inbound, atau kooperasi pabrik. Maksudnya dari kooperasi ke pabrik. Jasa menggunakan peti kemas, river 20FT, melalui jasa EMKL. Kemudian yang kedua, menggunakan peti kemas, river 20FT, melalui jasa perusahaan pelayaran langsung. Kemudian juga bisa menggunakan peti kemas, river, melalui jasa EMKL. Lalu ada juga menggunakan peti kemas, river, melalui jasa perusahaan pelayaran langsung. Kemudian menggunakan peti kemas, river, 1450, melalui jasa EMKL. Kemudian menggunakan peti kemas, river, 14FT, melalui jasa perusahaan pelayaran langsung. Next. 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 Berdasarkan masalahan dan usulan solusi yang telah dijabarkan, terkait kos atau biaya yang besar yang dikeluarkan oleh kooperasi, dan profit yang kecil yang didapatkan oleh kooperasi tersebut karena pengiriman menggunakan jalur darat, maka solusi yang telah diberikan yaitu menggunakan pengiriman perjalanan jalur laut. Berikut merupakan tabel dari perbandingan waktu perjalanan jalur darat dan perjalanan jalur laut. Dalam tabel tersebut diketahui bahwa waktu perjalanan jalur darat ditempuh selama dua hari. Dan kemudian pada jalur laut itu rata-rata ditempuh selama dua setengah hari. Next. Selain dari perbandingan waktu, di sini juga ada dari perbandingan profit yang diterima oleh kooperasi terkait pengiriman menggunakan jalur darat dan jalur laut. Nah, pada jalur darat ini profit yang didapat oleh kooperasi yaitu sebesar 31 miliar. Dan sedangkan menggunakan jalur laut itu paling besar yaitu mendapat profit senilai 36 miliar. Maka dari itu untuk mendapatkan profit yang lebih besar dengan waktu yang lebih sedikit maka digunakanlah pengiriman susu tersebut menggunakan perjalanan jalur laut. Next. Nah, diagram di atas memperlihatkan bahwa untuk sektor dulu pengiriman dari kooperasi menuju pabrik yang berada di Jakarta opsi pengiriman yang tepat adalah opsi dengan menggunakan river tank. Nah, river tank ini merupakan kontainer yang di dalamnya terdapat yang di dalamnya terdapat pengatur suhu atau untuk agar susu tersebut tidak cepat membusuk. Jadi, ada pengatur suhunya untuk agar menjaga suhu-susu tetap dingin. Jadi, kesimpulannya adalah pemataan proses manajemen rantai pasok dari jarur laut dari sektor dulu adalah mulai dari kooperasi diangkut dalam river tank kontainer dengan menggunakan truk menuju pelabuhan menggunakan jasa perusahaan pelayaran untuk sampai ke pelabuhan tujuan kemudian susu dikirim ke pabrik pengolah dengan menggunakan rum. Nah, sarannya dari solusi yang kami berikan yaitu menambahkan atau membuat model transportasi dan rantai pasok untuk distribusi susu ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum bisa mendapatkan manfaat dari susu karena distribusinya ke daerah tersebut itu agak masih sangat kurang. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan tugas besar ini. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.